Sebagai olahraga terpopuler di muka bumi, sepak bola telah menjadi nadi kehidupan di beberapa negara. Sebagian menerapkan aturan ketat untuk mencegah tawuran antar supporter. Di balik itu, sepak bola menjadi pasar taruhan potensial di kalangan penjudi. Laporan ini menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali pekan depan setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusnaini, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Redaksi Turnback Crime mencatat, sundulan Garrett Bell tak sekedar menggoreskan secara baru, bagi Real Madrid. Yaitu menjadi juara Liga Champion yang ke-10 kalinya. Tapi juga menentukan, uang dalam jumlah besar di luar lapangan sepak bola. Awalnya, penyidik Cyber Crime Mabes Polri mencurigai transaksi mencurigakan di situs online yang mensponsori acara Nobar atau nonton bareng final Liga Champion di Jakarta Utara tahun 2014. Polisi kemudian menggerebek dan menyitap bukti taruhan dari ratusan penggila bola. Penyidik kemudian menyisir lokasi lain di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kota Tanggrang. Total ada 8 karyawan, situs online 88.com ditangkap. Omset judi online diperkirakan mencapai 400 miliar rupiah. Judi online diduga dikendalikan dari Filipina dan merupakan jaringan internasional. Di tempat, tiga tempat tersebut, kita menemukan sejumlah barang bukti yang disebutkan tadi, misalnya token kartu ATM, kemudian laptop. Setelah kita lakukan pembukaan terhadap laptop itu, kita menemukan bahwa memang benar di tempat tersebut adalah tempat pengendalian judi online yang menggunakan fasilitas website M88.com tersebut. Dalam hukum Indonesia, tersangka penjudi dijerat pasal 303 KUHP dengan saksi 4 tahun penjara. Ada pun perjudian online diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan ancaman hukumannya lebih berat, yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan Turnback Crime, RTV. Terima kasih telah menonton!